Amerika Serikat dan Cina saat ini sedang terlibat dalam perang teknologi yang paling brutal. Diawali oleh pemerintahan Donald Trump dan berlanjut dengan lebih intens dibawah pemerintahan Joe Biden, Amerika benar-benar ingin menghancurkan sektor teknologi inti Cina. Padahal kemakmuran industri teknologi Amerika selama ini ditopang oleh manufaktur Cina yang menjadi bengkel murah bagi Amerika Serikat dengan tenaga kerja yang terjangkau tapi memiliki produktivitas yang tinggi. Cina juga menjadi market yang besar bagi banyak produk Amerika Serikat seperti General Motors yang membukukan penjualan lebih besar di Cina dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Belum lagi iPhone, Tesla, Boeing, dan banyak lagi korporasi yang kekayaan dan kejayaannya ditopang oleh Cina. Amerika Serikat juga menjadi negara dengan hutang yang terbesar di dunia yaitu mencapai 430 ribu triliun rupiah yang sebagian besar trisuri bonnya dipegang oleh Cina. Kenapa Amerika Serikat akhirnya secara frontal melakukan perang teknologi yang paling brutal ke Cina? Sejak terpilih, Joe Biden telah menjadikan persaingan Amerika Serikat dengan Cina sebagai front terpenting untuk kepemimpinan dalam teknologi inti seperti 5G, kecerdasan buatan, dan semikonduktor. Kontrol ekspor terbaru pemerintahan Amerika Serikat mendatangkan malapetaka pada industri chip Cina. Sederhananya, Biden telah memaksa semua orang Amerika yang bekerja di industri chip Cina untuk memilih antara berhenti dari pekerjaan mereka atau kehilangan keluarga negaraan Amerika Serikat. Setiap eksekutif dan insinyur Amerika yang bekerja di industri manufaktur semikonduktor Cina mengundurkan diri secara serentak beberapa waktu yang lalu, melumpuhkan manufaktur Cina dalam semalam. Satu putaran sanksi dari Biden lebih merusak dibandingkan dengan 4 tahun sanksi performatif di bawah Donald Trump. Dengan sanksi Biden yang baru, semua pemasok komponen, blok, servis IP Amerika berhenti sehingga memutus semua layanan ke Cina. Singkat cerita, setiap perusahaan semikonduktor canggih dari Cina saat ini menghadapi pemutusan pasokan yang kompresif, pengunduran diri dari semua staff Amerika, dan kelumpuan operasi. Produsen chip memori Nen yang sememori dan pembuat DRAM Changsing Memori Teknologis mengalami bukulan yang paling telak, namun hampir semua media Cina bungkam soal ini. Teknologi inti bukan hanya mempengaruhi sektor peralatan elektronik konsumen, tetapi berpengaruh besar pada supremasi pertahanan militer suatu negara. Rudal berpemandu presisi, radar siluman, sistem anti-drone, semuanya mengalami upgrade dengan sistem chip 14nm ke bawah atau VGA dengan fitur AI. Selama 10 tahun terakhir, Amerika Serikat hanya mampu memproduksi 10% chip, 75% lebih diproduksi di Asia. Untuk mengakselerasi kembalinya teknologi Amerika Serikat, Biden mengesahkan program Chip and Science Act yang mencakup lebih dari 773 triliun rupiah untuk perusahaan Amerika yang mau memproduksi chip komputer. Selain itu, masih ada anggaran 3.000 triliun rupiah selama 10 tahun untuk meningkatkan kemampuan penelitian ilmiah Amerika Serikat agar bisa bersaing dengan Cina. Insentif ini mendorong Samsung dan TSMC membangun pabrik chip di Amerika Serikat, bahkan Samsung menjanjikan produksi chip 1,2nm pertamanya akan diproduksi di Amerika. Amerika Serikat membutuhkan chip untuk sistem senjata utama seperti rudal javelin. China beberapa kali menentang RUU itu dengan menyebutnya sebagai pemicu perang dagang. China bahkan menyebut Amerika Serikat masih memiliki mental perang dingin. Tidak hanya mengguyur dana besar, Amerika Serikat juga menambah jumlah sanksi perusahaan Amerika dengan memasukkan DJI pembuat drone terbesar di dunia masuk dalam daftar hitam setelah Huawei mengalami nasib yang sama. Analis umumnya menunjuk program Made in China tahun 2025 blueprint 10 tahun Beijing yang berupaya mengubah negara itu dari raksasa manufaktur menjadi kekuatan manufaktur dunia sebagai pemicu dari perang teknologi. Ketika Made in China 2025 diumumkan pada tahun 2015 Amerika masih sibuk dengan pemilihan presiden yang sangat panas sehingga kurang merespon. Setelah Donald Trump memenangkan gedung putih, tokoh-tokoh yang resisten terhadap China seperti penasihat perdagangan Peter Navarro dan Senator Marco Rubio menyebut MIC 2025 sebagai contoh kurang etis dari pemerintah China yang melanggar aturan perdagangan internasional dengan memberikan subsidi negara untuk industri teknologinya. Langkah awal agresif Amerika dimulai dengan denda dan sanksi yang dikenakan pada raksasa telekomunikasi China YTE karena diduga menutupi perannya dalam menjual teknologi AS ke Iran. Lalu disusul sebuah laporan dari Perwakilan Dagang Amerika atau USTR tentang dugaan pencurian kekayaan intelektual Amerika yang ditransfer teknologinya secara paksa oleh China. Kekhawatiran atas dominasi Huawei teknologi dan teknologi 5G memicu perang teknologi yang lebih luas yang memperoleh dukungan dari dua partai yaitu Republik dan Demokrat. Sebelum perang teknologi semakin intens, perang perdagangan Amerika dan China telah dimulai pada 6 Juli 2018 ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperlakukan tarif 25% pada impor China senilai 34 miliar USD dengan alasan perlunya penyeimbangan kembali defisit perdagangan Amerika yang meningkat dengan China. Dalam beberapa dekade setelah China bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2021, ekonomi Amerika dan China menjadi saling terkait. Keduanya menjadi mitra dagang dengan transaksi yang sangat besar. China juga menjadi bengkel murah untuk produk-produk Amerika mulai dari komputer hingga berbagai produk rumah tangga. Tenaga kerja yang murah dan sistem kerja yang kondusif tanpa gejolak membuat banyak perusahaan Amerika berekspansi ke China. Kebijakan American First, Presiden Donald Trump, dan perang dagang Amerika-Cina memicu seruan untuk pemisahan ekonomi atau dekopling yang akan mengurangi ketergantungan Amerika pada rantai pasok yang berbasis di China. Awalnya, dekopling ini dianggap tidak realistis karena China terlalu besar untuk dilawan oleh perusahaan Amerika dan ekonominya terlalu terkait dengan ekonomi global untuk ditutup. Namun, Amerika mensiasati dengan bentuk dekopling terbatas yang memperoleh dukungan Kongres bahkan dari para pemimpin teknologi seperti mantan CEO Google, Eric Smith. Amerika merujuk pada kasus Facebook dan Google yang tidak diizinkan untuk mengoperasikan jejaring sosial dan mesin pencari mereka di China. Kemudian, munculnya pandemi global yang menyoroti ketergantungan dunia pada China untuk pasokan medis utama seperti masker mempercepat upaya untuk membawa rantai pasokan kembali ke Amerika. Kekhawatiran Washington atas Huawei sudah ada sejak awal 2000-an dan sebagian besar didorong oleh keyakinan bahwa perusahaan China itu memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Beijing. Bertahun-tahun kemudian, kemunculan Huawei sebagai pemimpin global dalam teknologi 5G memicu alarm di Washington. Salah satu langkah pertama menentang Huawei datang pada Januari 2018 ketika anggota Parlemen Amerika menekan raksasa telekomunikasi AT&T untuk menarik diri dari kesepakatan mendistribusikan smartphone Huawei ke warga Amerika Serikat. Tujuh bulan setelah keputusan AT&T, Washington melarang lembaga pemerintah membeli peralatan dan layanan dari perusahaan China. Ketika Huawei ditambahkan ke daftar entitas oleh Washington pada tahun 2019, Amerika melarang membeli produk tanpa adanya persetujuan dari pemerintah. Departemen Perdagangan Amerika mengatakan Huawei dan afiliasinya dianggap terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nasional, Kepentingan Keamanan, atau Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Washington juga menuduh Huawei melanggar sanksi Amerika Serikat terhadap Iran yang menyebabkan penangkapan CFO Huawei mengwenju di Vancouver pada Desember 2018 atas tuduhan penipuan bank. Sanksi daftar entitas awalnya berdampak kecil pada Huawei yang melaporkan rekor pendapatan 858,8 miliar yuan pada tahun 2019 atau naik 19,1% year-on-year. Huawei juga dengan cepat membangun Harmoni OS untuk memperkuat ekosistem perangkatnya. Namun, setelah Washington memperluas jangkauan sanksinya pada Mei 2020 yang mengharuskan pembuat chip asing yang menggunakan teknologi Amerika untuk mengajukan lisensi bagi perusahaan yang menjual chip ke Huawei. Kondisi itulah yang akhirnya membuat Huawei berada di ujung tanduk. Pukulan terbesar adalah operasi smartphone Huawei yang kekurangan semikonduktor kelas atas dan menyebabkan keputusan perusahaan pada November 2020 untuk menjual bisnis smartphone honor ke konsorsium lebih dari 30 agen dan dealer. Huawei kemudian jatuh di peringkat smartphone global brand pada kuartal keempat tahun lalu ke nomor 6 menurut perusahaan riset Counterpoint. Pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan tahunan Huawei telah melambat ke paling lambat dalam satu dekade naik hanya 3,8% menjadi 891,4 miliar yuan. Untuk meminimalkan dampak perang teknologi pemerintah China telah mengujani sektor chip domestik dengan kebijakan yang menguntungkan mulai dari pemotongan pajak hingga subsidi negara untuk setiap pabrik baru yang mampu memproduksi chip dengan node 28 nanometer atau lebih rendah. Upaya ini untuk mempercepat perkembangan industri semikonduktor. Namun para analis menunjukkan bahwa tujuan seperti itu tidak realistis mengingat investasi signifikan yang diperlukan untuk mereplikasi setiap bagian dari rantai pasokan chip. Semikonduktor adalah teknologi inti dibalik segalanya mulai dari smartphone hingga pesawat ruang angkasa. Meskipun menggelontoran miliaran dolar ke sektor ini selama beberapa puluh tahun, perusahaan-perusahaan Cina telah berjuang untuk mengejar para pemimpin global seperti Intel yang berbasis di Amerika Serikat, Samsung Electronics di Korea Selatan, dan Taiwan Semiconductor Manufacturing atau TSMC. Desain dan produksi semikonduktor adalah bisnis yang sangat kompleks, melibatkan keahlian selama puluhan tahun dan presisi yang ekstrim. Melakukan kesalahan dapat berarti miliaran dolar investasi akan hangus melayang seperti yang dialami oleh perusahaan Cina beberapa kali dan yang terbaru adalah proyek chip dari Yongxing Semiconductor Manufacturing atau ASMC di Wuhan. South China Morning Post melaporkan bahwa output IC turun 24,7% year-on-year menjadi 24,7 miliar unit pada bulan Agustus. Ini adalah penurunan bulanan terbesar yang tercatat sejak pencatatan dimulai pada tahun 1997. The Post mencatat bahwa rekor 3.470 perusahaan di Cina termasuk yang menggunakan kata Cina untuk chip dalam namanya merek atau operasi terdaftar mereka gulung tikar dalam 8 bulan pertama tahun ini. Dengan dampak pembatasan Amerika terbaru, kemungkinan ada lebih banyak kesengsaraan yang akan terjadi pada industri teknologi negara itu. Perang teknologi Amerika-Cina diperkirakan akan semakin sengit dan berdampak multiplayer pada negara lain khususnya stabilitas regional Asia Timur juga kawasan Asia Tenggara yang sangat bergantung pada teknologi murah Cina. Apalagi perang teknologi keduanya bersamaan dengan krisis ketegangan Cina-Taiwan dan perang Rusia-Ukraina yang eskalasinya mengejutkan dan susah untuk diprediksi. Perang teknologi yang tidak terkontrol bersamaan dengan ketegangan serat Taiwan bisa meningkatkan tensi yang bereskalasi pada perang Taiwan-Cina yang akan menyeret Jepang Amerika Korea Utara Selatan bahkan India dan Rusia masuk dalam pusaran konflik. Ini akan menikul sektor ekonomi global dan mengakibatkan resesi yang luar biasa. Oke kawan-kawan demikian terima kasih. Harga kelapa kopior minimal 10 kali lipat dibandingkan harga kelapa biasa. Petani pun tahu betul perbedaan ini. hanya masalahnya mereka tidak tahu bagaimana cara membudidayakannya. Namun lakit kelapa menjadi kopior semua nyaris 100%. Kita subkultur atau ganti media yang baru. Pak, pengaturan suhunya seperti apa? Ya, jadi di lab jadi lingkungan di lab itu lingkungan yang terkontrol. Jadi kita atur suhunya 25 sampai 26 derajat celcius dengan pencahayaan lampu TL untuk yang di tabung besar. di tabung besar. Cairan hitam ini bukan media sembarangan melainkan media yang diperasar tumbuhnya kelapa kopior hingga nyaris 100%. Dikarenakan keunikannya inilah formula ini dirhasilakan di Haki sejak 1997. Kelapa kopior adalah plasma nutfah atau tumbuhan asli Indonesia yang tidak ada duanya di negara lain. Mungkin inilah salah satu dari sekian banyak harunia dari yang maha kuasa pada bangsa ini. Yang jadi ciri khas dari kelapa kopior ini adalah dagingnya yang terlepas secara sendiri dari batok kelapanya berbeda dengan kelapa-kelapa lain sehingga daging dari kelapa kopior ini sudah berbentuk remah ketika dibuka. Jadi disini ini adalah tahap 3 atau tahap di bawah ditempatkan selama 6-8 minggu. Itu juga tergantung percepatan pertumbuhan. Setelah 8 minggu maksimal kita pindah ke full cahaya dan full hujan atau di main seri MN Jadi sudah tidak pakai warring lagi. Perbedaannya secara morfologi tipe genjay itu pendek atau slow growth ya. Meninggian itu lambat dan dia untuk masa reprodukti atau masa generatif dia lebih cepat. Dia 3 tahun berbunga dan berbuah. Sehingga kita masih pendek dan berbuah. Kalau yang tipe dalam seperti yang tipe dalam dia berbuahnya umur 5 tahun 5 tahun baru berbuah berbuah dan dia buahnya lebih besar-besar. Kalau genjah buahnya kecil-kecil namun jumlah buah pertanda lebih banyak. Jadi untuk genjah buah seukuran segitu sudah bisa dipanen? Bisa, sudah bisa. Pasar kelapa kopior saat ini memang masih terbuka lebar. Karena ini